Rusia dilanda krisis gula. Harganya melambung 15% dibandingkan 2 pekan lalu. Timbasnya, warga panik buying dan menghabiskan stok gula di pasaran. Tak cuma gula, bahan pokok lain seperti biji-bijian, pasta, kopi, teh, obat-obatan, hingga minyak goreng ikut hilang dari rak-rak supermarket. Harga sereal dan pasta juga dilaporkan melambung 30%. Tak ketinggalan, soba, makanan pokok warga Rusia naik harga dari rata-rata 70 ruble menjadi 80-90 ruble, bahkan 110-130 ruble di sejumlah tempat. Kenaikan harga ini jadi yang tercepat selama 2 dekade terakhir. Anjloknya ruble dikombinasikan dengan sanksi ekonomi barat dan larangan wilayah udara Rusia telah mengganggu pasokan barang ke negara itu. Kremlin mengimbah warga agar tak panik dan membeli keperluan sesuai kebutuhan. Dan untuk melindungi pasar makanan domestik, mereka melarang ekspor gula dan biji-bijian untuk sementara. Menteri Pertanian Rusia bilang pihaknya bakal menyediakan lebih banyak lahan untuk memproduksi gula. Rusia juga disinyalir mengimpor gula dari Brasil pada 17 Maret 2022. 5 kapal kargo dengan total muatan 200 ribu ton terpantau memasuki perairan Rusia. Sebanyak 130 ribu ton kabarnya bakal mendarat di negara tetangga Rusia, Georgia, sebelum nantinya dikirim ke Rusia. Volume ini luar biasa besar, mengingat Rusia biasanya hanya mengimpor 100 ribu ton gula per tahun dari semua pemasok, bukan hanya Brasil. Impor berskala besar ini melibatkan setidaknya 4 perusahaan. Satu perusahaan Brasil, dan tiga lainnya adalah perusahaan Eropa.